Pemirsa seorang komika asal Lampung diduga menghina nama Nabi Muhammad dalam acara kampanye Capres Anies Baswedan di Bandar Lampung. Menggunakan kontroversi, komika Aulia Rahman diamankan polisi dan dimintai keterangan. Inilah potongan video viral terkait materi stand up yang dikeluarkan komika Aulia Rahman yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan banyak orang bernama Muhammad yang dipenjara. Video diambil saat komika tersebut tampil di sebuah kafe di kawasan Soekarame Bandar Lampung dalam acara kampanye Capres Anies Baswedan. Mengundang kemarahan netizen Aulia Rahman memberikan klarifikasi dan memohon maaf kepada umat Islam. Assalamualaikum Wr Wb. Kelakuan tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Presiden komunitas stand up komedi Indonesia, Ajis Doa Ibu menanggapi viralnya video dan turut memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Menyikapi kasus ini, forum komunikasi pondok pesantren Kota Badar Lampung mengancam oleh Rahman akan menempuh jalur hukum. Polda Lampung kini tengah memeriksa oleh Rahman terkait dugaan penghinaan nama Nabi Muhammad SAW tersebut. Dari Bandar Lampung, Lampung Andres Afandi melaporkan.